Halo teman-teman, thanks sudah klik video ini Oke kali ini saya akan membagikan cara mengembalikan playstore yang hilang dari beranda Baik jika teman-teman ingin mendownload atau install aplikasi dan tiba-tiba playstore kalian cari tidak ada di beranda atau tidak muncul Oke jangan panik ya, saya akan bagikan cara mengembalikan playstore yang tidak muncul atau hilang tiba-tiba dari beranda hp kita Nah langsung aja teman-teman untuk mencari playstore yang hilang dari beranda kita masuk ke pengaturan hp Setelah terbuka pengaturan hp silahkan teman-teman cari atau masuk di bagian manajemen aplikasi atau daftar aplikasi Nah disini akan terbuka semua aplikasi yang ada di hp kita Jadi kita scroll ya dan cari aplikasi playstore atau google playstore Baik kita cari terlebih dahulu google playstore nya sampai ketemu Nah ini dia untuk aplikasi google playstore ada di bagian ini ya di atas google tv Kita klik google playstore nya Oke untuk mengembalikan playstore yang hilang dari beranda ini kita tinggal klik saja aktifkan di tombol bawah Nah biasanya kalau playstore tiba-tiba hilang itu bisa error atau bisa karena kelalaian kita ya kita tidak sengaja menonaktifkan playstore sehingga playstore menghilang dari beranda Oke untuk membalikan playstore yang hilang kita tinggal klik aktifkan saja Setelah kita klik aktifkan kita bisa kembali dan kita cek di beranda pasti sudah muncul playstore nya Nah ini dia untuk playstore nya telah kembali ke beranda Bagi teman-teman sekian dulu untuk videonya mudah-mudahan bermanfaat Jika suka jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan loncengnya Agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya